. Masa geruduk kantor PSI Yogyakarta buntut pernyataan politik dinasti Ade Armando. Ya, Ade Armando sudah menanggungkan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja, menginjak-injak markabat Jogja. Saya rasa teman-teman pun masihnya malah punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau akar kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta. Ya, sangat jelas pasalnya. Besar kami sangat jelas. Kami tidak sekat-sekat untuk sering hadir di sini, untuk menghacat kantor PSI kalau memang PSI tidak bersikap jelas. Sangat meyakinkan, saudara-saudara, ketika PSI belum lahir, saudara-saudara, partai ini adalah partai balita. Dia tidak merasakan baik fiturnya memperjuangkan keistimewaan Yogyakarta. Tapi sekarang dengan tokahnya, salah satu pengurus DPP-nya, mengatakan bahwasannya Jogja hanya masih bagi dinasti. Kuih cediri, asumlah, saudara-saudara. Tidak! Yang anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buon ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Berdampak dengan namanya masyarakat nanti siang akan berdatang katanya? Ya silakan saja, ya itu masyarakat yang penting saya tidak menyuruh. Hanya pendapat saya, konstitusi peralian itu kan ada 91. DPP-nya yang menyangkut masalah pemuda Indonesia itu menghargai asal-usul tradisi DII. Sehingga penduduk undang-undang keistimewaan itu juga mengamanakan gubernur Sultan dan wakil gubernur Paku Alam. Yang melaksanakan itu saja, DII itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu saja, punya undang-undang keistimewaannya itu. Tapi kalau kalemah dinasti atau tidak, disitu juga tidak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang akhirnya. Ya diubah dulu saja, kalau jangan ke dinasti. Kalau kamu maafkan dengan pernyataan-pernyataan itu belum ada ya, jangan ditanggap. Ya kalau mau, kalau mau. Saya mengatakan, Jogja Kata adalah optimal. Saya usul kembali caleg BSI Jogja ini supaya usul pada ketua kamu yang masih cili-cili itu. Supaya segera dipercaya-caya ngele-elei partimu dari Jogja. Merti! Kuih cili-cili asum oleh saudara-saudara. Sajilah! Itulah segera sumpah-sumpah kita tunjukkan kepada PSI, seharusnya bisa mendidikkan dunia untuk mengatakan ini adalah kehormatan rakyat Jogja Kata. Ini adalah harga diri rakyat Jogja Kata. Ini adalah martabat rakyat Jogja Kata. Anda mungkin sekarang bisa tertawa, tapi di belakang kami, rakyat Jogja, perjuang rakyat Jogja, luar biasa. Menegakkan NKRI. Ya? Harganya terlalu paham kalau hanya dibina oleh kanceng namanya Arti Armandus. Laya kami sebut Arti Armandus sebagai Arti Armandus. Lah kok mantan dosen U ini malah lali. Lupa. Lupa dengan segala yang jadi materi kuliahnya dulu. Lupa dengan sejarah bangsa. Lupa bila ada keistimewaan yang perlu dijaga. Walah-walah ini intelektual lo jadi melendek, ini meletri. Nah demokrasi di Indonesia itu hadir belakangnya. Setelah keistimewaan-keistimewaan itu sudah ada sejak dulu. Dan melalui DPR bersepakat. Sistem pemerintahan di Jogja memang berbeda. Makanya Bang Ade, jangan ngikut tuanmu. Itu sih ketua umum PSI yang ujuk-ucuk Bim Salabim jadi ketua umum itu. Juga kepentingan politik yang menyertainya. Puluhan warga di Yogyakarta menggeruduk kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI-DIY pada Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Mereka menggelar aksi demonstrasi buntuk pernyataan politikus PSI Ade Armando terkait politik dinasti. Dalam media sosialnya, Ade Armando menyebut di Yogyakarta sebagai bentuk dinasti politik. Masa yang berasal dari berbagai elemen masyarakat DIY ini menyesalkan pernyataan Ade Armando yang disampaikan di media sosialnya. Aksi ini diikuti mulai dari masyarakatnya Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan Paman Usman, hingga perwakilan mahasiswa DIY. Pernyataan Ade Armando telah menyakiti masyarakat Yogyakarta, kata salah satu orator di depan kantor DPW PSI-DIY, Kota Yogyakarta, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Masa mulai memadati depan kantor DPW PSI-DIY sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Masa membawa berbagai spanduk yang menyatakan kekecewaan warga DIY terhadap Ade Armando. Seperti spanduk yang bertuliskan, mengguna sejarah Yogyakarta adalah mengguna sejarah kemerdekaan Indonesia. Bahkan, spanduk yang dibawa juga memasang foto Ade Armando yang diberi tanda silang. Sejumlah masa bahkan mengenakan busana adat Yogyakarta. Aksi kita ini ya.